Tadi lapangan, dua hari, dua malam neki, saya mendapatkan teror dan intimidasi karena saya dianggap orang yang paling bertanggung jawab menghadirkan beliau, Yai Imaduddin Usman M.A. Al-Bantani. Sehingga perhari kemarin, saya diancam dan diintimidasi agar untuk membatalkan Yai Imaduddin Usman M.A. Al-Bantani karena kata mereka yang tidak sepakat dengan beliau, kalau beliau hadir maka akan ricuh terribut. Maka LDNU Pemalang menjawab, tidak ada cerita dan sejarahnya jika pengajian yang diadakan oleh Nahdotul Ulama kemudian ricuh dan ribut. Jika ada pengajian NU itu ribut dan ricuh, maka kami pastikan itu bukan dari jamaian Nahdotul Ulama. Oleh karenanya, saya terima kasih sekali kepada rekan-rekan Polres dan Polsir, sahabat-sahabat Ansur dan Bansur Bagar Nusa yang pada malam hari ini menurunkan kekuatan penuh untuk mengamankan jalannya pengajian di pondok pesantren Nurul Quran Desa Manjala. Jangankan cuma intimidan teror, jangankan cuma tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nyawa akan saya serahkan untuk Jabiyan Ahdotul Ulama. Oleh karenanya, ketika mereka mengancam akan menggeruduk rumah saya, seluruh Jawa Tengah yang tidak pro dengan G.I.M.A.Tudin, saya jawab, silahkan datang, saya akan hadapi. Oleh karenanya pada malam hari ini, LDNU sengaja hadir dan datang untuk memastikan bahwa pengajian malam hari ini harus tetap berjalan, aman, tertib, dan lancar sampai akhir. Amin ya robbal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,